Hai ini jadi ngukurnya sempat ya ini apa obeng-obeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber yang lagi ngegeber gara-gara makan kulub dangdur iihnya ngawar-war gara-gara nginum cendol dawar jadinya badannya ngegeder sahabat Astagfirullahaladzim Masya Allah sahabat Oke sahabat ya jadi pada kesempatan pagi hari ini ya ingin membuat konten ataupun membuat video sahabat ya Oh yang dimana saya telah mendapatkan sedikit ilmu pengetahuan tentang aren sahabat ya tentang arenda ada-ada ini sahabat kan tadi ya di sini saya ingin mencoba mencoba sahabat ya karena saya juga baru pertama kali ingin mencoba ya sahabat ya kalau misalkan sahabat ingin bareng-bareng mencoba ya silahkan di tempat sahabat sana Nah jadi di sini katanya ya sahabat saya mendapat informasi dari dua orang ya dari dua orang dari dua orang sahabat dari dua orang yang pertama yaitu dari Bung Anas ataupun Bang Anas yang dari mana Bengkulu katanya sahabat ya yang dari Bengkulu dan satu lagi dari almarhum kakek arsad sahabat ya Nah cuman bedanya di sini ya tuh bentar sahabat cuman bedanya untuk mengatasi ya bukan cuman bedanya ya memang ada bedanya sahabat nanti Nah cara di sini yang penting intinya lah ya sahabat ya intinya ataupun yang jelas cara mengatasi pohon aren ya ataupun mangan aren yang susah keluar airnya sahabat ya yang pertama yaitu Oh yang harus digunakan alatnya adalah garam sahabat ya digunakan garam ya Nah cuman di sini kan saya dapat dari dua orang nih sahabat dapat dari dua orang ya yang pertama cuma dari bumbu yang pertama itu dari almarhum kakek arsa dulu ya cuman yang kedua ini dari Bung Anas sahabat ya dari Bung Anas nah cuman bedanya kalau almarhum kakek arsad eh kakek arsad astagfirullah jim dari kakek arsad dulu ya sahabat ya cuman ditaruh di bawahnya aja di kelilingin katanya ditaruh aja di akar-akarnya itu ya perkiraan setengah ini setengah plastik ini terus disiramin ke bawahnya nah cuman kalau dari Bung Anas ataupun Bang Anas ya sahabat yaitu katanya di pohonnya sahabat di pohonnya ukuran satu meter dari tanah ya nih pengukurnya ukuran satu meter dari tanah kita ukur nah satu meter udah berarti letaknya disini udah saya kasih tanda sahabatnya itu ada borongnya dikit nah disini berarti sahabat itu dilobangi sahabat ya katanya dilobangi dikira-kira aja lah dikira-kira ya sahabat ya kira-kira garam seprapat ini masuk jangan setengah tapi seprapat ini masuk ke dalamnya gitu sahabat ya masuk ke dalamnya nah jadi udah seperti itu ya udah biarin aja gitu kan nanti tinggal kita sadap katanya sih ini jaraknya setengah bulan apa satu bulan itu bisa sudah bisa mengeluarkan air sahabat ya dan di sini udah ada manggaatnya nih yang siap dipukul sahabat nanti ya nanti eh perkiraan satu minggu lagi lah satu minggu lagi ini kita pukul ya sahabat ya makanya ini mau saya kasih garam sahabat ya sekalian saya berbagi pengetahuan ya sahabat ya dan yoya saya lupa sahabat ya saya ilmu dapat dari ini dapat dari almarhum kakai arsad ya saya sangat berterima kasih kepada almarhum kakai arsad ya semoga kuburnya diterangkan amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya amin ya Allah ya rabbal alamin dari tempat yang layak amin ya Allah ya oke sahabat ya dan juga terima kasih untuk buka anaknya selalu berbagi pengetahuan berbagi informasi tentang penyadapan ya sahabat ya oke terima kasih pokoknya buat para sahabat juga semuanya terima kasih sahabat ya sahabat ya selalu dukung channel saya udah dukung channel saya jadi oke kita langsung aja sahabat ya jadi alat untuk yang digunakan ya sahabat ya alatnya untuk yang digunakan yaitu selain garam kalau garam sudah pasti ya karena ini intinya pokoknya nah ini lalu ya sahabat ya lalu kemudian pahat ya pahat sebenarnya dua ini juga udah cukup sahabat untuk ngelobangin pohonnya dan obeng ini obeng untuk ngeratain aja supaya kurang takutnya kurang dalam jadi tinggal ngedalemin karena pahat ini pendek gitu jadi saya gunakan obeng yang panjang sedikit panjang sahabat bisa gunakan alat apa aja di sana ya jadi nggak mesti harus sama ya jadi yang penting intinya bisa buat ngelobangi pohon ini sahabat ya Oke sahabat meresaksikan ya dilihat terus saya ingin Oh mencoba 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 ya mencoba sahabat mencoba membolongi ataupun melobangi sahabat Bismillahirrahmanirrahim Aduh sahabat yang cipris saya sampai yang cipris aja aduh Bismillahirrahmanirrahim halunya kurang mantep ini sahabat Oke sahabat daripada kepanjangan durasinya sahabatnya jadi nanti kita saksikan ketika sudah selesai melobangi ataupun membolongi ini sahabat ya pas mau ngasih garamnya itu nanti kita saksikan sahabatnya ini saja dulu karena takutnya kepanjangan durasinya sahabat saksikan nanti sahabat ya Alhamdulillah sudah nanti sahabat ya jadi ini udah selesai pembolongannya sahabat ya sampai mata kacamata saya sengklep atas sebelah di sahabat Waduh ini jadi ngukurnya sahabat ya ini apa obeng-obeng jepeng ya sahabat ya bekas ngelobangnya tadi kita ukur dalamnya ya perkiraan eh perkiraan segini lah sahabat kalau saya ngelobangnya nih jadi dari sini sampai sini ya perkiraannya ya Nah jadi udah selesai kayak gini kita langsung aja isi garamnya sahabat ya Bismillahirrahmanirrahim ya udah bawa garam ini nggak ketahuan emak saya kalau ketahuan emak saya nanti ngotong-ngotong ya sahabat Aduh udah selesai Oh bismillahirrahmanirrahim udah selesai Nah, ini terus Terima kasih 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 Terima kasih